Kehamilan embryo pada usia 6-7 minggu Dengan pemeriksaan WSG transvaginal kita bisa melihat struktur janin yang sudah terlihat cukup jelas Dan begitu kita bisa mendapatkan janin, maka kita bisa melihat sinyal detak jantung yang kita bisa langsung ukur Jadi kalau ibu-ibu memasuki kehamilan 6-7 minggu, tapi tergantung kembali ya pada fasilitas kesehatan Anda dan alat yang dipakai Kita sudah bisa melihat kantung kehamilan 6-7 minggu seperti ini dengan yoksak dan embryo di dalamnya Kantung kehamilannya bulat, yoksak yang bulat kecil itu terlihat Dan janin sudah terlihat di sampingnya yoksak Tentunya kalau kita sudah bisa melihat yoksak, maka kita sudah bisa melihat detak jantung janin Nah seperti ini kita ukur panjang janinnya sudah 7 mili atau sekitar 6 minggu 5 hari Jadi jangan terbalik Ada yang pernah bertanya kita melihat detak jantung janin tapi embryonya tidak terlihat ya tidak mungkin Jadi kita harus melihat embryo dulu seperti ini Maka Anda bisa melihat sinyal detak jantung janin yang kemudian ditangkap dengan dopler Jadi seperti inilah kehamilan pada sekitar 6 minggu menjelang 7 minggu Kantung hamilnya terlihat jelas berada di dalam rahim Posisinya semuanya bagus Nah setelah ini kemudian kita anjurkan si ibu kontrol sebulan Untuk kita lihat perkembangannya pada bulan depan Jangan lupa pemeriksaan lab-lab dasar awal Perisa darah, gula, pipis, tors, toksorubela, sitomegalovirus Kita anjurkan di periksa dan sekarang kita sudah bisa melakukan pemeriksaan genetika Namanya NIPT Untuk melihat kromosom janin sejak awal Terima kasih telah menonton!